Satuan Polisi Pomong Praja atau Satpol PP Balikpapan Kalimantan Timur terus mengawal peraturan daerah atau perda kota Balikpapan tentang administrasi kependudukan. Pengawalan perda tentang kependudukan ini diwujudkan dengan akan dilaksanakannya operasi justisi atau razia identitas diri bagi warga pendatang di Pelabuhan Semayang Balikpapan. Pasalnya usai perayaan lebaran jumlah pendatang di kota Balikpapan akan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Sayang, peningkatan tersebut tidak dibarengi dengan budaya tertib administrasi kependudukan di mana warga pendatang yang merayakan lebaran di kampung halamannya kembali lagi ke kota Balikpapan dengan membawa serta sanak keluarga hingga temannya untuk mencari pekerjaan. Tentu saja keberadaan warga pendatang yang tidak memiliki identitas diri serta alamat jelas menjadi beban bagi pemerintah kota Balikpapan. Kabit Tranmas dan Tibum Satpol PP Balikpapan Subardiono mengatakan dalam rangka mengantisipasi masuknya warga pendatang yang tidak jelas Satpol PP akan melaksanakan razia kepada penumpang kapal laut yang tiba di Pelabuhan Semayang. Penumpang kapal laut yang tujuannya kota Balikpapan akan jadi sasaran razia mengingat keberadaan warga pendatang yang tidak jelas ini akan menjadi beban kota Balikpapan. Menurut Subardiono, pihaknya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti aparat TNI Polri serta Dinas Kependudukan Balikpapan untuk bisa bergabung dalam kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan kami sore. Tak hanya di Pelabuhan Semayang, tindak lanjut dari operasi justisi di Pelabuhan Semayang akan dilakukan aparat dari kecamatan dengan menggelar razia kos-kosan hingga hotel melati. Razia arus balik dari luar daerah ya, kita sudah persiapkan, kita sudah menyurat ke pihak Belindo ya, Belindo yang memiliki Pelabuhan, kemudian juga sudah menghubungi kepada pihak-pihak instansi lain dalam hal itu TNI Polri yang BKO, kemudian dari catatan sipil, dan kita akan melakukan gerakan nanti pada hari Kamis kita melakukan penertiban terhadap administrasi pendudukan. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan penertiban nanti setelah kita melakukan di Pelabuhan maka akan diindaklanjuti dari kecamatan-kecamatan.